Anggota DPRD Kalimantan Selatan, Haji Haryanto mengharapkan kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng tidak memicu konflik di masyarakat. Hal itu ia ungkapkan saat mensosialisasikan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada seluruh jajaran perangkat desa, mulai Kelurahan hingga Karang Taruna di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Legislator dari fraksi PKS ini berharap jangan sampai kondisi kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng justru menimbulkan perpecahan dan melanggar azaz-azaz Pancasila Persatuan Indonesia. Apalagi dua pekan lagi akan menghadapi bulan suci Ramadan di mana juga berpotensi terjadi kelangkaan dan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok lainnya seperti gula. Jadi kita jangan sampai bosan untuk terus mengingatkan terkait dengan pentingnya ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Karena bagi saya juga di era informasi dan teknologi hari ini yang namanya ancaman, gangguan, itu kan luar biasa. Sehingga kita jangan lemah terhadap sisi-sisi ini, jangan sampai kemudian kita di kemudian hari kita menyesal hanya karena kita lengah terhadap pengamanan kita dari Pancasila dan wawasan kebangsaan. Pak ini kan kita lagi di langga kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng. Pak ini kan juga melicu potensi terjadinya konflik dan mengganggu keamanan negara dan kebangsaan kita. Seperti apa Pak? Iya, makanya kita berharap agar di semua stakeholder, pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah Kabupaten yang tahu kris kondisinya harus melakukan langkah-langkah yang real gitu. Misalkan untuk daerah-daerah yang kemudian masyarakatnya berpenghasilan di bawah minimal, karena mestinya juga pemerintah Kabupaten atau provinsi action dengan membantu langsung pada mereka. Karena ini bagian dari bahan pokok, mau gak memengas, ada. Kita kan menyediakan pasar minyak goreng ini ya, operasi pasar ini dalam menghindari terjadinya konflik. Karena kita tahu sendiri kan di daerah Kalimantan Timur, di Kalimantan Timur bahkan menunggu antri minyak goreng sampai dia meninggal dunia. Nah kita di Banjarmasin jangan sampai terjadi seperti itu, karena mungkin desak-desakan ini ada wanita yang mungkin fisiknya lemah, pada saat itu dia mau mengantri minyak goreng, akhirnya dia meninggal. Nah di Banjarmasin, Alhamdulillah kita dalam keadaan aman, tidak akan terjadi konflik gara-gara minyak goreng tidak ada, langkah, tapi semua itu bisa diatasi. Dengan kegiatan hari ini sangat bermanfaat, gak apa jajaran di kecamatan ini Pak, wawasan kebangsaan ini Pak? Kami kira ini ada kegiatan yang sangat bagus untuk mengungkuk kembali wawasan kebangsaan kita, khususnya di kalangan Honda dan masyarakat kejapat di rumah. Masuk masalah kaitan ke Pancasilaan, yang selama ini tadi dialog kan, selama ini seperti kurang terperhatikan kebanyanya ya, paham. Nah Pempat sudah tidak ada, PMP sudah tidak ada, namun ini salah satu cara kita untuk kembali kehidupan halusnya. Dalam sosialisasi ini, wakil rakyat yang duduk di Komisi 1 DPRD Galsal ini juga menampung sejumlah permintaan dari masyarakat terkait pelaksanaan sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan yang diharapkan menyasar seluruh elemen masyarakat hingga ke tingkat bawah. Evidu Herlianti, Duta TV, Banjarmasin.